Guys, welcome back to CVT Indonesia. Balik lagi bersama gue, Jason Andika Sharif. Wuling R.E.V. menjadi salah satu propor mobil listrik di Indonesia. Karena desainnya yang unik dan juga harganya yang terjangkau. Eits, nanti dulu R.E.V. memang jadi yang pertama. Tapi sekarang Wuling punya opsi kalau mau mobil yang desainnya classy dan ikonik. Loh, loh, loh. Lihat ini dulu dong. R.E.V. emang compact dan bingo EV emang ikonik. Tapi kalau udah punya keluarga, Cloud EV jagoannya. Jadi kalau pakai buat keluar kota, hajar terus. Orang yang beli Wuling R.E.V. itu bukan masalah ukuran. Tapi karena desainnya yang futuristik. R.E.V. ini punya desain yang unik dan juga dimensi yang compact. Jadi kalau bermanuver di dalam kota, enak betul. Selain desain eksteriornya yang ciamik, dia juga punya interior yang spacious banget. Padahal mobil ini compact banget, loh. Meskipun Wuling R.E.V. ini adalah mobil listrik yang paling affordable. Tapi dia tetap memiliki fitur-fitur canggih. Salah satunya adalah si wind ini. Wuling Indonesian Command. Jadi bisa kayak gini. Halo, Wuling. Halo. Tutup jendela kiri. Oke, menutup jendela kiri. Wah, canggih betul. Luar biasa. Bisa pakai perintah suara bahasa Indonesia. Ngomong-ngomong soal canggih ya. Infotainment system dan juga instrument cluster dari Wuling R.E.V. ini juga udah integrated. Dan masing-masing ukurannya itu di 10,25 inci. Lumayan besar kan? Ngomongin soal desain, emangnya ada mobil listrik Wuling yang desainnya jelek? Bagus semua, ah. Ah, itu dia. Lihat aja desain Bingo EV ini. Stylish dan classy. Kaum hawa pasti suka banget nih desain macam Bingo EV ini. Ngomong-ngomong Kaum hawa, gue kayak dasin dah. Karena Bingo EV ini punya dimensi yang pas. Otomatis, interiornya juga lega. Tapi selain lega, interiornya juga keren desainnya. Jadi cocok lah ya buat tongkrong-nongkrong tipis di jaksel. Dan mobil ini sabi banget buat cewek-cewek Gen Z. Nongki gitu kan. Ditambah lagi, dia proper dengan 4 pintu. Selain itu juga interiornya spacious. Kalau kalian berencana untuk punya anak satu atau dua, masih mumpuni banget di mobil ini. Bawa barang bawaan banyak juga bisa di mobil ini. Karena total bagasinya itu bisa mencapai 790 liter. Dan bisa dilipat seperti ini baris keduanya. Dan di dalam sini ada total 15 kompartemen. Wah, ini sih. Bawa barang apaan aja juga bisa nih. Paling satu doang sih yang nggak bisa. Bawa beban hidup sandwich generation itu nggak bisa. Sebentar-sebentar. Bingo EV ini emang spacious dan desainnya ikonik. Bahkan di kelasnya. Tapi kalian tahu CVT? C-nya itu apa? Cloud EV. Selain lega, Cloud EV ini juga cocok banget nih. Buat para pria yang udah mature, matang. Kalau kata anak jama sekarang, itu pria sigma. Karena memang mobil ini tuh cocok banget buat keluarga muda. Cloud EV juga punya interior yang luxurious. Jadi cocok banget nih untuk kalian para pria sigma anak dua. Bicara soal kecanggihan, di mobil ini juga nggak main-main. Karena dia punya salah satu fitur yang namanya IOV atau Internet of Vehicle. Jadi kalian bisa mengakses dan juga memonitor mobil kalian hanya melalui smartphone. Selain itu, Wuling Cloud EV juga sudah disematkan dengan fitur ADAS yang lengkap banget. Sebut saja, Adaptive Cruise Control, Forward Collision Warning, Auto Emergency Braking, lalu kemudian ada Lane Departure Warning, dan juga Intelligent Head Beam Assistance. Jadi udah lengkap banget. Wuling Cloud EV juga punya jarak tempuh yang sangat jauh. Hingga 460 km. Jadi kenapa sih beli Wuling EV itu menjadi pilihan yang tepat? Karena secara brand, Wuling itu sudah beberapa kali menjadi mobil official untuk international event. Jadi secara kualitas, udah terjamin lah. Ini tujuh kelebihan Wuling EV. Pertama, sudah tujuh tahun bersama Indonesia. Kemudian berhasil meraih TKDN lebih dari 40% serta insentif PPN 10%. Sudah ada 150 dealer di Indonesia. Kemudahan layanan charging. Easy Home Easy Charging secara gratis dengan charging device 7 kilowatt. Kemudian bebas ganjil genap, biaya harian murah, dan didukung mitra finansial terpercaya. Sebenernya pilihan balik lagi ke tangan kalian. Kalau kalian suka RIV, atau misalkan bingung EV, atau bahkan si Cloud EV ini. Karena ketiganya itu hadir di bootnya Wuling di Hall 7 dan 8, boot 8B di Ajang Gias 2024, IceBSD Tangerang. Halo sayang, kita beli Cloud EV aja ya. Mau punya berapa anak kita? Dua? Oke, mantap.